Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan PC Canada channel channel yang membahas tentang fisika eh kita akan melanjutkan video yang kemarin sudah dimulai dengan bagian pertama untuk penilaian akhir tahun kelas 10 pelajaran fisika ya tapi jangan lupa untuk melanjutkan ke video ini jangan lupa subscribe share like dan komen ya agar saya bisa bersambah sempurna bersemangat lagi dalam membuat video yang berikutnya langsung saja seorang pekerja mendorong mobil dengan gaya 54 Newton sejauh 100 meter dalam waktu tiga sekon atau tiga detik daya yang ditimbulkan oleh eh ditimbulkan oleh pekerja itu berapa diketahui gaya F sama dengan 54 Newton kemudian sejauh Hai S berarti sama dengan 100 Hai meter dalam waktu T sama dengan tiga detik atau tiga sekona untuk soal yang semacam ini jangan sampai keliru karena ini soal ini mudah sekali super mudah jadi daya itu sama dengan usaha dibagi waktu Nah kalau usahanya itu kita ganti dengan F kali S tentu soal ini gampang sekali berarti P sama dengan F-nya 54 dikalikan S-nya 100 Hai dibagi dengan tidak 5400 dibagi tiga ya Hai ketemunya berapa nih 1800 buat Hai soal nomor 22 seorang anak merendang sepungkah batu dalam keadaan diam dalam keadaan diam berarti V satunya nol dulu ya kemudian masa batunya M sama dengan 2 kg sehingga batu tersebut memperoleh kecepatan sebesar nah V2 nya sama dengan 20 meter per sekon kaki anak tersebut menyentuh batu selama 0,01 sekon ini berarti diletati 0,01 langsung saja ya 10 pangkat main 2 gitu ya supaya gampang kemudian besar gaya anak tersebut berapa F-nya berapa ini ini adalah rumusnya persamaan antara I sama dengan delta P impuls sama dengan perubahan momentum impulsnya kita ganti F kali delta T sama dengan delta P-nya adalah momentum kedua dikurangi momentum momentum kedua kurangi momentum pertama ya langsung saja adalah M V2 kurangi nah V1 kayak gini berarti berarti F-nya kan gampang sekali nih menjadi M V2 kurangi V1 dibagi dengan delta T langsung kita eksekusi ya M-nya 2 V2 20 kurangi V1 0 dibagi delta T adalah 10 pangkat main 2 berarti 2 kali 20 40 ya 40 dibagi 10 pangkat main 2 10 pangkat main 2 naik menjadi 10 pangkat 2 berarti ini sama dengan 4000 nyutan F-nya 4000 nyutan ya soal selanjutnya sebuah bola kasti yang masanya 100 gram langsung masa 100 gram ya 100 gram ini berarti sama dengan 0,1 kalikan saja 10 pangkat main 3 berarti 100 kali 10 pangkat main 3 tinggal 10 pangkat main 1 10 kg dilempar horizontal ke kanan dengan kecepatan nah kita misalkan V1 sama dengan 30 meter sekon kemudian dipukul hingga berbalik arah dengan kecepatan yang sama berarti V2 nya juga sama dengan 30 meter per sekon tapi berbalik arah berarti negatif gitu ya jika kontak bola dan pemukul terjadi 0,02 sekon delta T sama dengan 0,02 sekon berarti sama dengan 2 kali 10 pangkat main 2 sekon maka besar impuls yang diberikan pemukul bola adalah yang ditanyakan impuls impuls itu I ya punya I nya berapa ini juga mudah pengertian impuls itu rumusnya ada dua F kali delta T dan delta MP nah dalam hal ini kita karena yang ditanyakan impulsnya berarti delta MP delta MP berarti I sama dengan M kali V2 dikurang M kali V1 boleh menjadi M dalam kurung V2 min V1 gitu ya berarti sama dengan M nya kita tulis 10 pangkat main 1 V2 nya sama dengan min 30 kemudian min 30 lagi ya berarti ini 0,1 kali 60 ya min 60 nah ketemunya min 6 N sekon nah tanda min ini menunjukkan arahnya sehingga jawaban yang betul adalah 6 N sekon ya soal selanjutnya sebuah bola mempunyai momentum P1 menumbuk dinding dan memantul jika tumbukannya lentik sempurna dan arahnya tegak lurus besar perubahan momentumnya begini ini momentum ketika menumbuk bola dalam P1 nya sama dengan P kemudian ketika bola tersebut mantul ke sana P2 nya sama dengan P juga karena sama berarti main P gitu aja ya nah yang ditanyakan perubahan momentum gampang saja ini P2 dikurangi P1 P2 nya main P P1 nya main P berarti sama dengan main 2P nah karena yang ditanyakan besarnya ya besar perubahan momentumnya ya cuma besarnya ini saja bukan bukan tandanya berarti yang ada di sini jawabannya adalah soal nomor 25 benda B dengan kecepatan 2 meter persekon ini VB sama dengan 2 meter persekon menumbuk benda A yang sedang diam ini VA sama dengan 0 jika masa kedua benda sama ini masanya misalnya MB sama dengan M kemudian MA nya juga sama dengan M setelah tumbukan menyatu jadi setelah tumbukan bergerak bersama-sama apa artinya? artinya bahwa VB aksen itu nanti sama dengan VA aksen berarti sama dengan V aksen misalnya yang ditanyakan kecepatan bola A dan B adalah berapa? setelah tumbukan kecepatan bolanya berapa? ini gampang sekali ya momentum awal sama dengan momentum akhir P sama dengan P aksen atau sigma P sama dengan sigma P aksen berarti ini MA VA ditambah MB VB sama dengan MA VA aksen ditambah MB VB aksen tapi karena ini ini ininya sama maksudnya kecepatannya sama ya tinggal MA ditambah MB kali V aksen gitu ya nah V aksen nah berarti langsung kita masukkan saja M nya sama berarti M kali VA kali 2 ditambah MB M kali ini 0 sorry yang A MB nya M kemudian MB nya M kemudian VB nya 2 berarti sama dengan ini M tambah M kali V aksen ya ini 0 berarti ini 2 M sama dengan MM ditambah M berarti 2 M kali V aksen habis habis maka V aksen nya sama dengan 2 dibagi 2 sama dengan 1 meter persepon soal nomor 26 masa bula A 2 kali masa bula B jadi misalnya ini ada benda A masa bula A nya 2 kali masa bula B berarti bisa kita tuliskan MA 2 gitu ya kemudian MB nya sama dengan 1 gitu aja kan gampang keduanya bergerak berlawanan arah kecepatan bula A nah ini VA nya sama dengan 2 meter persepon kemudian VB nya sama dengan 1 meter persepon 1 meter persepon ingat karena berlawanan arah maka kasih tanda min jika setelah tumbukan bula A bergerak dengan kecepatan 1 meter persepon VA aksen sama dengan 1 meter persepon arahnya sama dengan arah gerak pertama dalam arah yang sama maka besar kecepatan bula B setelah tumbukan berapa V B aksen nya berapa ini gampang hukum kekalan momentum saja ya langsung saja MA VA ditambah MB VB sama dengan MA VA aksen tambah MB VB aksen langsung MA nya 2 VA nya juga 2 tambah MB nya 1 VB aksen nya min 1 sama dengan 2 VA aksen nya 1 ditambah MB nya 1 VB aksen nya belum ditambah 2 kali 2 4 kemudian ini min berarti min 1 sama dengan 2 ditambah VB aksen ini 3 ini 2 berarti pindah ruas ya 3 dikurangi 2 sama dengan VB aksen berarti VB aksen nya sama dengan 3 kurangi 2 berapa 1 ya meter persepon 27 bola yang masanya 2 kg M sama dengan 2 kg jatuh ke lantai dengan kecepatan V sama dengan 20 meter persepon dipantulkan vertikal ke atas dengan kecepatan V vertikal ke atas 5 meter persepon nah sekarang kita lihat ini misalnya V1 kemudian ini V2 maka impuls yang dialami bula adalah apabila kita nyatakan arah ke bawah itu arah negatif jatuh ini ke bawah arahnya negatif kemudian yang ini positif gitu ya jadi antara kedua benda yang berlawanan arah itu nilai kecepatannya atau arah kecepatannya berbeda dalam tanda arah negatif yang ditanyakan impuls nah ini juga gampang karena impuls itu sama dengan perubahan momentum berarti impulsnya sama dengan momentum bola kedua kurangi momentum pertama hingga I sama dengan M V2 dikurangi M V1 maka V1 nya bisa langsung kayak gini ya berarti M nya sama dengan 2 V2 nya 5 dikurangi min 20 berarti 25 min ketemu min plus ini menjadi 5 tambah 20 berarti kali 25 sama dengan 50 Newton 28 sebuah bulat dijatuhkan pada lantai datar dengan ketinggian 80 meter dan mempantul setinggi 20 meter tinggi pantulan ketiga bulat tersebut berapa gini jadi ini dijatuhkan ini misalnya saya nyatakan dengan H0 kemudian mantul menjadi H1 kemudian mantul lagi menjadi H2 kemudian mantul lagi menjadi H3 nah ini yang ditanyakan berapa nah untuk permasalahan semacam ini kalau kamu tahu rumusnya gampang sekali ya bahwa ada harga koefisien restitusi itu sama dengan tinggi pantulan setelahnya dibagi tinggi pantulan sebelumnya dalam tanda akar misalnya kita pakai H1 ya berarti H1 per H0 ini bisa dihitung sama dengan H2 dibagi H1 sama dengan akar H3 dibagi H2 nah dengan demikian ini sama maka berlaku rumus begini H1 per H0 sama dengan H2 per H1 sama dengan H3 per H2 ya kita cari dulu misalnya kita cari dulu H2 nya gitu ya ini dari rumus ini kita ketahui tinggi pantulan pertamanya kan sama dengan berapa itu 20 kemudian tinggi pantulan benda sebelumnya ditatukan dari ketinggian H0 sama dengan 80 berarti H1 nya 20 dibagi H0 nya ada 80 sama dengan H2 nya belum tahu dibagi H1 nya sama dengan 20 ya 20 berarti ini coret ini coret ini coret menjadi 1 ini menjadi 4 nah maka H2 nya sama dengan 20 dibagi 4 sama dengan 5 meter nah sekarang untuk mencari H3 kita dapat menggunakan rumus ini H1 per H0 sama dengan H3 per H2 atau H2 per H1 sama dengan H3 per H2 terserah silahkan yang gampang yang mana kalau kamu mau pakai rumus yang ini H2 per H1 sama dengan H3 per H2 juga boleh berarti ini menjadi kita masukkan H2 nya tadi sudah ketemu 5 kemudian H1 nya adalah 20 harus sama dengan H3 per H2 nya sama dengan 5 kan gitu berarti ini 5 kali 5 gitu ya kali silang jadi H3 sama dengan 25 per 20 atau sama dengan 1,25 meter 29 sebuah benda mengalami gerak maka nah pernyataan yang benar tentang gerak harmonik nah kita gambarkan misalnya ayunan sederhana saja ya ayunan sederhana yang semacam ini yang ditanyakan pada dua kondisi tuh di simpangan terjauh dan di titik simpang jadi di titik ini namanya Y sama dengan 0 kemudian di titik ini Y nya sama dengan maksimum nah ketentuannya begini jadi ketika Y 0 ini V nya mesti maksimum nah ketikanya Y maksimum justru V nya sama dengan 0 sehingga disini energi potensialnya sama dengan 0 energi kinetiknya sama dengan maksimum ingat energi potensial sebuah getaran sama dengan setengah K Y kuadrat sementara energi kinetik sama dengan setengah M V kuadrat sehingga kalau Y nya 0 otomatis E P nya 0 masukkan ke sini kalau V nya maksimum otomatis E K nya maksimum nah disini hanya kebalikannya saja gampang sekali jadi disini E P nya maksimum kemudian E K nya sama dengan 0 kita lihat pada titik terjauh kecepatannya maksimum di titik terjauh kecepatannya 0 ya ini sama kemudian pada titik terjauh amplitudenya maksimum jelas ini betul titik terjauh amplitudenya paling jauh pada titik keseimbangan kecepatannya maksimum titik keseimbangan kita lihat P nya maksimum betul ya pada titik keseimbangan amplitudenya maksimum A pada titik keseimbangan Y nya 0 sehingga amplitudenya tidak tidak maksimum ini sama dengan 0 berarti ini berarti yang betul 2 dan 3 tiga puluh tiga puluh pada suatu pegas tergantung sebuah pegas bergetar lima puluh kali nah jumlah getaran misalnya kita nyatakan dengan N sama dengan lima puluh kali dalam waktu sepuluh sekon waktunya sama dengan sepuluh sekon yang ditanyakan periodenya berapa iya ini gampang sekali karena periode sama dengan waktu dibagi jumlah secara sehingga waktunya sama dengan sepuluh dibagi jumlah getaranya lima puluh nol kita surat tinggal sepuluh lima atau 0,2 sekon kamu harus hafal rumus periode dari sebuah ayunan pada pegas t sama dengan 2p akar m per k nah karena yang ditanyakan dalam tanda akar alangkah lebih baiknya tanda akar dihilangkan dengan cara mengkuadratkan gitu ya jadi ini menjadi t kuadrat sama dengan ini kuadrat berapa 4p kuadrat ini akarnya hilang menjadi m per k sehingga untuk mencari m gampang ini m nya masih berada di atas kemudian k nya naik ke sana sehingga k kali t kuadrat per 4p kuadrat nah kita lanjutkan kita balik tidak masalah berarti k nya 8 kemudian t kuadrat t nya 1 1 kuadrat dibagi 4p kuadrat sehingga ini habis ini tinggal 2 kali 1 maka m nya sama dengan 2 per pi kuadrat atau boleh ditulis 2p pangkat min 2 kilogram 2p pangkat min 2 32 sebuah bandul sederhana terdiri dari tali yang panjangnya 40 cm L sama dengan 40 cm 0,4 atau 4 kali 10 pangkat min 1 meter pada ujung bawah tali digantungkan beban bermasa m sama dengan 100 gram boleh ditulis 10 pangkat min 1 kilogram percepatan gravitasinya sama dengan 100 meter per sekon kuadrat nah yang ditanyakan maka frekuensinya berapa frekuensi berapa ya kalau kalian hafalnya hafalnya adalah periode tidak masalah ya periode kamu tuliskan nanti frekuensinya tinggal seperti t saja periode dari bandul adalah 2p akar l per g ya berarti periodenya sama dengan 2p akar dari 4 kali 10 pangkat min 1 dibagi 10 berarti t nya sama dengan 2p akar dari 4 kali 10 pangkat min 2 sehingga t secara mudah bisa kita tulis 2p akar 4 2 akar 10 pangkat min 2 adalah 10 pangkat min 1 berarti t nya sama dengan 4p kali 10 pangkat min 1 sehingga untuk mencari f nya f sama dengan seperti sehingga f nya sama dengan 1 dibagi 4p kali 10 pangkat min 1 10 nya naik f nya sama dengan 10 naik berapa 10 naik 10 pangkat min 1 naik tinggal 10 dibagi 4p 4 kali 3,14 berarti ini f nya sama dengan nah ini aja ini 10 dibagi 2 tinggal 5 ini bagi 2 tinggal 2 berarti kan tinggal 5 dibagi nah ini 6,28 nah untuk yang semacam ini kita bisa menggunakan tidak usah menghitung ini maksudnya perkiraan saja 5 dibagi 6 5 dibagi 6 5 dibagi 6 lebih dari jawabannya yang paling mungkin kan berarti 0, ya 0, mendekati 1 berarti 0,8 nah ini kalau dihitung beneran ketemunya 0,79 nomor 33 Pegas melakukan gerak harmonik sederhana dengan persamaan y sama dengan 8 sin 6 pt oke nah ada beberapa pertanyaan pernyataan ini besar amplitude nah kita gunakan rumus rumus umumnya dulu y sama dengan A sin omega t gitu ya nah berarti sudah kelihatan bahwa yang satu ini nah amplitude nya tinggal melihat saja berarti 8 cm berarti 1 betul ya frekuensi getaranya kedua bisa dilihat dari omega nya omega sama dengan 6p padahal omega itu 2p kali f omega sama dengan 2p kali f sama dengan 6p berarti p nya habis p nya habis f nya tinggal 6 dibagi 2 6 per 2 biasanya berapa 3 ya 3 h berarti betul nomor 3 periode getaranya periode gampang tinggal t sama dengan 1 per f berarti sama dengan 1 dibagi 3 karena f nya 3 berarti ini 0,33 sekon nah betul lagi ya kemudian yang keempat percepatan getarnya sama dengan 0 nah percepatan getar percepatan getar kita lihat percepatan getar A itu kan rumusnya min omega kuadrat kali y nah kita lihat min omega kuadratnya berarti min 6p 6p dikuadratkan dikali y nya y nya 8 sin 6p nah ini jelas ada harganya bukan selamanya 0 ada sih kadang 0 jika sinisnya 0 tapi ketika sinisnya tidak nilainya tidak 0 tidak akan 0 berarti yang keempat ini salah berarti jawabannya adalah 1 2 dan 3 nomor 34 sebuah benda bermasa 50 gram M bermasa 50 gram 50 gram berarti sama dengan 50 kali 10 pangkat min 3 kg sama dengan 5 kali 10 pangkat min 2 kg gitu ya kemudian amplitudenya 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 sama dengan 10 cm berarti 10 pangkat min 1 ya tulis saja 10 pangkat min 1 meter periode T sama dengan 0,2 2 kali 10 pangkat min 1 sekon yang ditanyakan besar gaya saat simpangannya setengah amplitudenya F nya berapa pada saat Y nya setengah amplitudenya setengah amplitudenya 10 pangkat min 1 berarti sama dengan 5 kali 10 pangkat min 2 gitu ya dan setengah kali 10 pangkat min 1 meter nah untuk mencari F gampang saja F ini dirumuskan dengan K kali Y K nya ambil M omega kuadrat omega kuadrat omega kuadrat omega nya kita ambil 2 P per T ya langsung masukkan F sama dengan K M omega kuadrat M omega di kuadratkan berarti 4 P kuadrat per T kuadrat kali Y nya kali Y nya langsung masuk ya F sama dengan M nya 5 kali 10 pangkat min 2 kali 4 P kuadrat kali Y nya 5 kali 10 pangkat min 2 dibagi T di kuadratkan T nya 2 kali 10 pangkat min 1 langsung di kuadratkan saja ya 2 kuadrat berarti 4 10 pangkat min 1 kuadrat 10 pangkat min 2 langsung kita surat surat sama habis habis 4 habis 4 habis tinggal F sama dengan 25 P kuadrat kali 10 pangkat min 2 nah kita lihat karena P itu sama dengan 3,14 3,14 di kuadratkan kalau P kuadrat ini sering didekatkan pada angka 10 jadi ini gampang sekali F sama dengan 25 kali P kuadrat nya ganti 10 ya kali 10 pangkat min 1 ah min 2 berarti ini tinggal 10 pangkat min 1 25 kali 10 pangkat min 1 25 kali 10 pangkat min 1 berarti 2,5 ya satu soal lagi soal terakhir beban yang digantung pada ujung sebuah pegas bergerak harmonik dengan frekuensi F sama dengan 30 Hz jika beban diganti oleh beban lain yang memiliki masa 9 kalinya nah jadi F1 sama dengan 30 Hz ketika M1 nya sama dengan M gitu aja misalnya ya kemudian jika M2 nya diganti 9 kalinya 9 M berapakah F2 ya rumus ini kita lihat rumus F nya saja F dirumuskan 1 per 2 P akar K per M nah dimana K tetap 1 per 2 P tetap sehingga F ini sebanding dengan akar seper akar M artinya apa artinya jika mau kita membandingkan 2 itu ya berarti F1 banding F2 ini sama dengan seper akar M1 dibanding seper akar M2 berarti 1 toret ini atau ini menjadi akar M2 banding akar M1 gitu ya ya sesederhana itu sesimpel itu F1 sama dengan 30 kita masukkan 30 dibagi F2 nya belum tahu sama dengan akar M2 kita masukkan akar 9M dibagi dengan akar M1 nya M berarti ini M nya bisa dicoret sehingga 30 per F2 sama dengan akar 9 3 dibagi dengan 1 tinggal kali silangkan 3 F2 sama dengan 30 maka F2 nya sama dengan 10 H ya demikian video pembahasan PAP kali ini semoga bermanfaat bagi kalian semua salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih